Jadi, kalau misalkan awalnya prospek Anda ini menganggap mahal, gitu ya, maka dengan kata-kata seperti itu, insya Allah, pikiran mahalnya jadi hilang. Kenapa? Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, saya Afik Canggih, dan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengurangi penolakan. Jadi, namanya jualan, namanya penolakan itu sudah pasti dialami. Apalagi pemain bisnis online, katanya sudah ngisi alamat, sudah dikasih nomor rekening, ternyata tidak transfer. Itu namanya penolakan. Nah, walaupun penolakan pasti dialami, tapi angkanya bisa kita kecilkan. Contoh, kita menawarkan kepada 100 orang, biasanya yang nolak 80 orang, maka kita kurangi yang nolak jadi 20 orang saja, atau bahkan 10 orang saja. Tentu, dengan mempelajari ilmu ini, maka teman-teman bisa meningkatkan lagi omsetnya, meningkatkan lagi penghasilannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara handling objection. Kita mempelajari bagaimana handling objection mengatasi penolakan. Cara itu sudah saya bahas di sini, tapi kabar baiknya buat Anda yang nonton video ini bisa mempelajari dari video ini. Nah, jadi caranya adalah dengan kata-kata tertentu. Kata-kata tertentunya bagaimana? Ini saya catat ya, teman-teman bisa cek di video ini. Ada feel, felt, dan found. Jadi, merasakan, apa yang Anda rasakan, kemudian menemukan. Jadi, bahasa Indonesia-nya merasakan, rasakan, kemudian menemukan. Contoh, misalkan kalau teman-teman sekarang sedang berjualan sepatu, gitu ya. Nah, sepatu yang Anda jual, banyak orang bilang mahal, gitu ya. Jadi, kata-kata anti penolakannya kurang lebih seperti ini. Saya pernah merasakan seperti apa yang Mbak rasakan, membeli sepatu yang dianggapnya mahal, gitu ya. Sampai saya merasakan sendiri, ternyata sepatunya enak banget dipakainya, gitu ya. Nggak bikin sakit. Barulah saya menemukan, ternyata ada bahan-bahan khusus dari sepatu ini, yang membuat sepatu ini layak untuk harganya di atas rata-rata. Jadi, ketika awalnya prospek itu menganggap harga sepatu yang Anda jual ini mahal, gitu ya. Jadi, kalau misalkan awalnya prospek Anda ini menganggap mahal, gitu ya. Maka, dengan kata-kata seperti itu, insya Allah pikiran mahalnya jadi hilang. Kenapa? Karena dalam pikirannya terinstal mahal sama dengan bagus, ya. Mahalnya beralasan karena bahan-bahannya berkualitas, ya. Begitu juga teman-teman yang sekarang mungkin jualan skincare, gitu ya. Rata-rata orang juga kurang lebih beranggapan sama, beranggapan mahal, gitu ya. Karena apa? Karena dia belum tahu bahan-bahan yang digunakan, kandungannya seperti apa, gitu ya. Jadi, kalimatnya merasakan, rasakan, kemudian menemukan, ya. Saya juga merasakan apa yang Mbak rasakan saat ini, gitu ya. Apa namanya? Pengen beli skincare tapi takut malah bahaya untuk kulit, gitu ya. Kemudian saya merasakan sendiri, merasakan sendiri bahwa produk ini setelah saya pakai sebulan, ternyata hasilnya makin bikin glowing, bikin cerah, gitu ya. Itulah kenapa saya bersyukur banget telah menemukan skincare merek A, gitu ya. Merek yang teman-teman jual dalam untuk keseharian saya. Sekarang, saya tiap hari menggunakan skincare ini. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah contoh penggalan teknik copywriting yang saya share di buku ini, ya. Jadi, masih ada banyak teknik-teknik lainnya yang bisa Anda pelajari setelah Anda memiliki buku ini. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk miliki buku ini, baca dan praktikan, agar penghasilan teman-teman semakin meningkat drastis. Oke, mungkin itu aja untuk video ini. Silahkan pesan bukunya dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.